Selamat malam teman-teman, malam ini saya coba membahas ataupun menjawab beberapa pertanyaan follower dan saya pilih beberapa pertanyaannya. Pertama, berkaitan dengan postingan saya tentang Antam, di mana Antam ada gap. Gap bukannya dilihat dari cat ya, berarti masuk technical analysis atau lihatnya dari galian tambang. Ini pertanyaan bagus, tapi agak sedikit nyenyek, kata orang Jawa. Anda tidak mengerti yang saya maksud bahwa Anda tidak memerlukan technical analysis di saat Anda melakukan daily trading. Ataupun biasa istilah kerennya scalper, scalping. Anda tidak memerlukan technical analysis untuk scalping. Karena Anda hanya trading hari itu. Anda melihat intensitas volume hari itu. Jadi Anda tidak perlu lihat technical analysis. Dan kalau Anda mau jadi trader, Anda tidak perlu lihat technical analysis. Jadi technical analysis Anda perlukan untuk Anda mau trading seperti saya mengatakan, yang masih bekerja, yang masih belum punya waktu untuk memantau running trade dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, Anda bisa gunakan gap. Anda tinggal screening semua saham-saham yang punya gap. Anda punya uang lebih, bukan uang panas. Uang dingin Anda bisa beli, Anda diamkan. Jadi di strategi investing, Anda bisa gunakan technical analysis untuk membuat keputusan membeli. Tetapi pada saat Anda menjadi day trader, ataupun menjadi trader, Anda tidak perlu. Kalau Anda mau jadi investor, Anda perlu. Tetapi kalau Anda mau murni menjadi trader, Anda tidak perlu. Kalau Anda baru belajar technical analysis, saya mau sampaikan bahwa technical analysis bukan agama. Jadi Anda juga tidak perlu fanatik-fanatik amat. Anda buktikanlah nanti sendirinya technical analysis itu apa sebenarnya. Anda bisa pelajari step by step sampai puluhan tahun. Dan Anda buktikan seberapa banyak technical analysis membantu Anda dalam membuat keputusan. Kalau Anda sekarang pegang 100 miliar, Anda lakukan investing, Anda gunakan technical analysis akan berhasil hasilnya. Tapi kalau Anda hanya punya 10 juta, Anda hanya punya 3 juta, it doesn't work. Saya sarankan Anda jadi trader, jadi scalper. Ya, itu jawaban saya untuk yang pertama tadi. Kemudian Pak Fir, bagaimana caranya mencari mutiara terpendam Pak? Saya capek makan gorengan. Oke, good. Mencari mutiara terpendam tadi seperti saham antam. Seperti saham-saham seperti Jakva Confit. Saham-saham seperti Bukit Sentul. Ya, secara fundamental bagus. Tapi sekarang mungkin masih under value. Anda bisa beli, Anda bisa investing, Anda simpan, nanti suatu saat Anda bisa eksekusi profitnya dengan hasil yang mengembirakan. Gorengan memang enak. Di pinggir jalan kan banyak jual gorengan, tahu, tempe, tapi kolesterol. Ya, jadi itu pilihan. Tapi kalau Anda jadi trader saham, belum makan gorengan juga rasanya belum pas kalau belum makan gorengan. Anda coba makan gorengan, sampai enaknya seperti apa, ruginya seperti apa, untungnya seperti apa. Ya, jadi carilah mutiara terpendam itu dengan melihat fundamental yang bagus. Kemudian Pak Fir, membangun indeks pribadi itu baiknya berapa saham. Nah, ini tidak ada aturan Anda mau pilih berapa saham. Monggo, silakan. Mau 10 saham. Kalau saya, kenapa saya pilih 21 saham dan 19 saham? 19 saham itu tanggal lahir saya, 21 saham itu tanggal lahir maya, dan tanggal lahir pernikahan kami. Jadi, supaya mudah mengingatnya saja. Dan, moga-moga dengan mudah mengingatnya juga jadi berkah 21 indeks. Jadi, teman-teman bisa pilih sesukanya. Dan tergantung uangnya juga. Kalau uangnya pas-pasan, ya nggak usah bikin banyak-banyak dulu. Bikin 5 dulu. Ya, 5 dulu artinya Anda coba 5 saham dulu di indeks pribadi Anda. Terus, kemudian, apa tanggapan Bapak tentang robot trading di forex yang terus mengiming-iming kasih cuan. Apakah itu bodong atau ponzi ya, Pak? Oke. Yang namanya robot, tetap saja robot. Robot di setting, bekerja dengan menggunakan nummering. Numbers. Jadi, dia di setting, umpamanya beli, oke, belinya pada saat EMA, Exponential Moving Average. Dia beli di EMA. Nanti dia jual berapa poin. Itu sudah di setting secara komputer. Tetapi, satu yang tidak bisa dimiliki robot adalah emosi. Ada positif, ada negatif. Positif menggunakan robot, pada saat eksekusi jual, apabila dia sudah di setting 10%, dia akan execute 10%, walaupun saham itu naik lagi. Tapi kalau menggunakan emosi, kadang kita sudah mau jual, nggak jadi. Mau jual, nggak jadi. Tetapi kelemahan daripada robotik, apabila market crash, dia tidak sempat cut loss. Bahkan dia tidak sempat berbuat apa-apa, bahkan trading loss. Dan Anda harus ingat, pada saat Anda bertransaksi di forex, Anda menggunakan leverage. 1 banding 10. Jadi, kalau Anda punya duit 100 juta, Anda bisa beli sampai 1 miliar. Hati-hati. Itu adalah leverage. Dan pada saat leverage, Anda bukan hanya mengalami potensial loss, tetapi over loss. Over loss itu, Anda harus mengganti biaya kerugian dari over loss tersebut. hati-hati menggunakan trading robot dan sebaik-baiknya robot, lebih baik Anda. Kenapa Anda harus percaya pada robot? Kenapa Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri? Dan kalau yang buat robot, itu bisa menghasilkan duit banyak. Kenapa mesti tidak mereka dulu yang kaya? Jadi, percaya pada diri Anda. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Fir, apakah deposito sari menurut Muslim? Saya rasa pertanyaan ini, tepatnya Anda tanya langsung pada ustadz. Dan Anda tanya kepada masing-masing, believe Anda, mau tanya pada siapa, kepada ustadz Anda, guru Anda, saya rasa mereka yang lebih tepat menjawab. Kalau saya, karena rumah saya tidak cukup saja menaruh uang, jadi saya menaruh di bank. Prinsip saya sederhana, kalau rumah saya menaruh uang, takut resikonya nanti juga dicuri, takut resikonya kebakaran, jadi saya simpan di bank saja, sederhana. Tetapi, saya mengerti maksud yang bertanya, Anda boleh tanya semua bank, yang saya menaruh duitnya, saya tidak pernah mengharapkan return on investment, ataupun bunga. Bahkan, Pak, bunganya sekian, saya tidak perlu bunganya. Saya hanya perlu tempatnya aman, taruh duit saya, itu saja. Jadi, saya tidak berharap untuk dapat return on investment. Oke, ini saja lima pertanyaan pertama yang saya jawab hari ini. Pertanyaan-pertanyaan lain saya akan pilih lagi untuk Anda. Semoga ini bisa menjadi suatu cara yang efektif untuk kita belajar. Karena memang saya ingin proses belajar, ataupun edukasi kita hanya melalui Instagram. Karena dari Instagram, saya bisa mengenal Anda, saya tahu Anda, beda dengan Telegram. Kalau Telegram, semuanya masuk, kadang yang masuk juga tidak hanya mau belajar, tetapi cuma mau rame-rame saja. Dan saya pertegas bahwa edukasi saya tidak menjual sinyal, beli saham A, B, C, no. Semua murni edukasi. Dan sukses untuk Anda semua. Besok Senin, semoga besok Anda bisa cuan lagi.